Timacan Satreskrim Polresta Jambi selama tahun 2022 telah menangkap 187 pelaku geng motor yang meresahkan di kota Jambi. Perkara geng motor ini menjadi kasus menonjol di sepanjang tahun 2022. Kasus geng motor menjadi kasus menonjol di tahun 2022 di jajaran Polresta Jambi. Setidaknya di tahun 2022 ini, Polresta Jambi telah menangkap 187 pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat. Karena mereka tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Dari data Polresta Jambi, 187 pelaku geng motor ini, 109 diantaranya masih anak-anak atau di bawah umur, dan 78 diantaranya dewasa. Selama penanganan kasus ini, 37 perkara naik ke tahap penyidikan dan sudah difonis di pengadilan. Sementara itu, Polresta Jambi juga melakukan pembinaan terhadap 150 pelaku yang ditangkap dengan dibina di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. 187 penindakan terhadap orang terdiri dari BITU itu di bawah umur sebanyak 109 orang, anak, dan dewasa sebanyak 78. Sementara untuk kasus yang naik ke proses penyidikan dan telah diponis, perkara-nya sebanyak 37 perkara. Sementara yang sudah dilakukan pembinaan, baik itu dikembalikan ke orang tua dan dilakukan pembinaan di SPM Polda Jambi, sebanyak 150 orang. Lebih lanjut, Eko mengatakan polisi tidak akan memberikan ruang dan celah kepada para geng motor ini untuk membuat onar di masyarakat. Pihaknya akan selalu memastikan situasi kamtip mas di kota Jambi aman dan nyaman. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.